Terletak di kawasan pelabuhan rakyat Pasar Kapuas Besar Pontianak, Vihara Bodhisattva Karaniyameta masih kokoh menghadap aliran Sungai Kapuas. Dibangun pada tahun 1829 Masehi, Vihara yang juga dikenal dengan nama Klenteng Tiga Dewa ini merupakan salah satu cagar budaya di kota Pontianak. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2572, pengurus mulai berbenah meremajakan beberapa bagian bangunan. Mulai dari membersihkan tempat sembahyang, mengecat ornamen-ornamen gambar dewa, hingga memasang lampu lampion. Jelang perayaan Imlek di kota Pontianak memang terasa tidak semarak biasanya karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Bahkan pengurus Vihara juga memastikan akan menerapkan protokol kesehatan ketat saat berlangsungnya sembahyang tanggal 11 hingga 12 Februari mendatang. Pengurus Vihara juga akan menambah petugas untuk memastikan penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat saat pelaksanaan ibadah Tahun Baru Imlek. Anugerah Ignasia, Kompas TV Pontianak